bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga siswa-siswi kelas 3 akan dijumpai dalam keadaan sehat dimanapun berada pada pokobahasan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kelas 3 kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pertumbuhan dan perkembangan harus terjadi pada setiap yang namanya makhluk ibu mulai dari sampai di makhluk hidup tingkat tinggi termasuk kita sebagai manusia tetapi pada pokobahasan di kelas 3 ini kita hanya akan membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pertumbuhan dan perkembangan selalu jalan beriringan karena kedua proses ini tidak bisa dipisahkan setiap ada proses tumbuh pasti ada proses perkembangan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan ini berbeda jadi pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki pengertian tersendiri sendiri pertumbuhan itu merupakan proses biologis merupakan proses biologis yang meliputi pertambahan berat berat volume dan ukuran kemudian pertumbuhan ini itu sifatnya dapat diukur berbeda dengan perkembangan perkembangan itu adalah proses menuju ke dewasaan ini nanti pada proses perkembangan setelah terjadi pertumbuhan akan dilanjutkan ke proses perkembangan di mana tumbuhan akan menuju ke tingkat ke dewasaan kemudian perkembangan itu dia tidak dapat diukur kalau tadi pertumbuhan itu kita bisa mengetahui volume berat maupun ukuran sedangkan pada perkembangan itu tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat pertumbuhan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu berbeda-beda ada yang tidak seperti manusia kalau pada manusia itu memiliki batas jadi kalau pada tumbuhan itu bisa dikatakan pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak terbatas kalau pada tumbuhan yang umurnya satu tahun ada istilah tumbuhan nanti disebut dengan annual jadi dia hanya bertahan hidup sampai di satu tahun ada yang dua tahun bahkan ada yang bertahun-tahun seperti pohon mangga itu bisa sampai bertahun-tahun tidak seperti rumput atau semangka atau wortel itu pertumbuhan dan perkembangannya terbatas tidak terbatas sedangkan pada manusia itu jika wanita wanita sampai di umur 20 tahun itu bisa dikatakan terhenti karena sedangkan pada laki-laki itu hanya sampai di 25 tahun meskipun terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan tapi jumlahnya volume sel ukuran maupun berat sel itu tidak semaksimal ketika masih di usia sebelum 20 atau 25 itu sedikit tentang pembahasan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan jadi pada tumbuhan itu proses perkembangan dan pertumbuhannya itu tidak tak terbatas jadi bisa tumbuh dan perkembang sampai kapanpun proses proses pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari tahap embryo hingga menjadi tumbuhan lengkap atau tumbuhan dewasa proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi tiga tahap ada perkecambahan ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder kita mulai dari proses perkecambahan kecambah itu dimulai dari biji nah jadi nanti biji ketika dibuat akan dibuat menjadi berkecambah itu nanti ada istilahnya dormansi biji jadi perkecambahan itu terjadi ketika masa dormansi biji berakhir dormansi itu artinya istirahat jadi biji itu diistirahatkan caranya kalau kita sering melihat para petani membuat biji itu dormansi itu dijemur kita akan membahas proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tingkat tinggi diawali dari biji jadi sekarang ini kita akan membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan tingkat tinggi atau semua biji semua tumbuhan yang memiliki biji biji merupakan hasil pembuahan atau fertilisasi dari spermatozoic dan opum hingga nanti menjadi zigot dan akan terakhir itu menjadi embryo embryo inilah yang akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan sampai menjadi individu baru proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan hasil hasil dari tiga kelihatan ada perkecambahan ada pertumbuhan primer dan yang terakhir itu adalah pertumbuhan sekunder sebelum kita melihat proses perkecambahan terlebih dahulu ibu akan memperkenalkan struktur biji semua kita tahu biji tapi apakah kita pernah melihat bagian-bagiannya kita hanya tahu bahwa biji itu ada di dalam ada dalam buah nah sebelum biji itu ada istilahnya endosperma atau endosperm yang merupakan daging buah kalau kita makan mangga itu yang kita makan itu adalah endosperm nah setelah ketemu endosperm baru kita melihat biji ini contoh kecil dari buah mangga hampir semua buah-buahan malah endosperm biji itu ada setelah endosperm oke buah akan melihatkan dulu struktur biji dan bagian-bagiannya ini contoh dari struktur biji tumbuhan dikotil biasanya dikotil itu dia berkeping dua ini contoh tumbuhan yang berkeping dua ya anggaplah ini adalah berkeping dua kayak kedelai misalnya atau kacang hijau boleh kacang tanah juga iya berkeping dua yang paling umum mangga juga berkeping dua kalau biji dalam keadaan normal sendiri seperti ini ini kita sebut sebagai ada tempat nanti munculnya akar itu namanya radipula karena pada biji itu yang pertama kali muncul adalah akar kalau biji ini sudah kita buka enggak seperti ini maka nanti ada yang paling luar itu namanya selaput biji kalau kalian lihat biji kedelai itu ada kulit luarnya yang tipis itu adalah selaput biji atau pembungkusnya biji pada biji mangga yang sudah tua juga seperti itu jadi ada bagian dalam yang warna putih itu nanti itulah sebenarnya biji itu nanti yang mengeras itu adalah selaput biji kemudian ada yang besar ini adalah kortiledon terus ada di bagian ini nanti dibagi tiga karena ini ini adalah embryo bagian atasnya disebut epikotil kemudian bagian bawah nanti disebut hipokotil hipokotil oke jadi yang bagian penting dari biji itu adalah kortiledon epikotil hipokotil karena nanti bagian-bagian ini ya yang bergerak ketika terjadi perkecambahan ini contoh biji dari tumbuhan dikotil sementara yang monokotil monokotil contohnya biji jagung ibu yakin semua kalian pernah melihat bahkan memakan jagung ada bagian kecil putih kadang-kadang sering kita tidak ikut makan yang kita makan itu sebenarnya adalah daging buah jadi kalau kita menganggap satu biji jagung itu kita nebutnya biji jagung bukan satu bongkol itu ada banyak bijinya ada di dalam yang kecil itu itu sebenarnya akan menjadi individu baru ini dia struktur biji dari jagung anggaplah seperti ini jadi hanya satu saja karena dia tidak bisa dibelah tidak dia tidak berkebin dua dia adalah monokotil jadi bijinya satu saja dimana bagian epikotil sipokotil dan kotiledonnya nah ini yang kecil putih di dalam jagung itu ada kecil bahkan sering terselit di gigi kita yang besar ini adalah endosperumnya yang sering kita makan karena endosperum ini adalah kalau bahasanya kita itu cadangan makanan atau daging buah daging buah itu yang kita makan bagian dari biji kecil di dalam endosperum itu ada nanti epikotil jadi yang penting dari biji itu kita tahu posisi dimana epikotil dimana hipokotil maupun kotiledonnya kemudian di tengah ini adalah hipokotil hipokotil bagian bawahnya itu radikula dan dimana kotiledonnya kotiledon itu di bagian atas disini ada kotiledon jadi salah utama dari biji itu nanti ada yang akan menjadi calon daun calon batang dan calon akar kotiledon itu nanti fungsinya untuk menyediakan nutrisi bagi proses perkecambahan oke ini dia struktur biji dari tumbuhan monokotil jadi tidak bisa dibagi dua ada epikotil yang penting kita tahu posisi dimana epikotil dimana hipokotil dan kotiledonnya jadi ini dia struktur dari tumbuhan monokotil oke selanjutnya kita akan bahas proses perkecambahannya perkecambahan itu merupakan masa berakhirnya dormansi biji kecambahan jadi di awal jadi berakhirnya dormansi jadi biji itu berhenti diserhat ya siap akan mengalami perkecambahan dormansi berakhir ketika terjadi individisi individisi ini adalah masuknya air ke dalam biji makanya kalau para petani mau menanam kacang mau menanam kedelai itu kan harus di setelah di apa dikeringkan nanti dibasahi lagi disiram itu untuk melakukan proses individisi ini harus jadi ini adalah suatu karusan biji itu harus disiram air dulu nah proses individisi ini adalah merupakan masuknya air untuk mengaktifkan hormon gibrelin atau GA jadi sebenarnya di dalam biji itu sudah ada hormon cuman ketika terjadi dormansi ini tidak aktif hormon itu akan berfungsi ketika dibutuhkan jadi selama dormansi ini hormon ini tidak melakukan aktivitas apa-apa akan bekerja ketika terjadi individisi GA ini akan merangsang terlepasnya aleuron dulu lepas aleuron nah aleuron ini adalah lapisan tipis dari biji ini terlepas dulu supaya ada jalan keluar embryo setelah ini lepas maka terjadilah sekresi enjin nah yang dibutuhkan untuk percambahan itu nanti adalah bekerja membahas tipe-tipe dari percambahan biji ada dua jenis tipe percambahan yaitu percambahan hipodial dan percambahan epibial kedua tipe percambahan ini akan dialami oleh tumbuhan yang berbeda-beda jadi tumbuhan itu memiliki tipe percambahan yang berbeda-beda kita lihat percambahan hipogeal percambahan itu adalah bakal batang atau hipokotil muncul ke permukaan tanah tetapi kotiledon tetap di dalam tanah kata kunci dari percambahan itu kata kunci dari percambahan hipogeal maupun nanti nanti ada di proses hipokotil dan kotiledon jadi kuncinya ada disini kotiledon tetap di dalam tanah ini gambarnya ini pertama biji dulu ini belum ada apa-apa ditanam di dalam tanah ini setelah beberapa hari muncul akar selanjutnya muncul keluar batang bakal batang ini dia yang hipokotil ini belum belum sempurna keluar dari dalam tanah nah ini selanjutnya proses selanjutnya sudah muncul bakal daun nah akar semakin banyak selanjutnya ini akar sudah semakin banyak nah nanti ini daun sudah banyak seperti pohon sesungguhnya ini pohon sesungguhnya nah ini dia yang kotiledonnya kotiledon itu tetap berada di dalam tanah di dalam tanah contoh tumbuhan yang mengalami perkembahan hipogel itu jagung jagung kan bijinya tetap di dalam tanah padi termasuk kacang kapri kacang kapri itu termasuk beberapa contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan hipogel kata kuncinya batang ke permukaan tanah kotiledon itu tetap di dalam tanah jadi kata kuncinya ingat kotiledon di dalam tanah hipogotil muncul ke permukaan tanah apus 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 semuanya kita akan melihat perkecambahan epigel selanjutnya kita ke perkecambahan epigel epi hipogotil hipogotil di atas tanah kotiledon tetap eh muncul muncul ke permukaan tanah ini dia bedanya kalau tadi kalau hipogel itu kotiledonnya tetap di dalam tanah kalau yang epigel dia ikut muncul ke permukaan tanah jadi dia ikut naik mengikuti talon batang di gambarnya ini jijik dalam keadaan normal muncul akar wah nah selanjutnya nah ini dia akar tetap kotiledonnya ini anggap tanah kot ini akarnya kotiledonnya ikut naik ke atas nah ikut naik ke atas nanti lama-kelamaan ini dia terlepas ini akar muncul lagi ke permukaan ini setelah dia menerlepas daun dia sudah terlepas oke ini dia yang epigel kotiledon ini dia kotiledon terangkat ke permukaan tanah ini adalah kacang tanah contoh tumbuhan yang mengalami perkecembangan epigel itu adalah kita lihat dulu supaya tidak salah ini adalah kacang tanah ada melon ada kacang hijau melon kacang tanah melon kacang hijau kalau pernah lihat berhubusan kecambah kacang hijau dan masih banyak lagi ini beberapa contoh yang sering kalian dan kita lihat oke ini dia tentang hipopulcambahan jadi bulangi ada dua ada hipogel ada epigel katakulkinnya lihat kotiledonnya bedanya di kotiledon saja kalau hipogel itu kotiledon ikut terangkat ke permukaan tanah sementara epigel itu maaf kebalik kalau hipogel itu kotiledon tetap ada di dalam tanah sementara epigel itu muncul ke permukaan tanah tanah selanjutnya setelah tipu percambahan ada pertumbuhan primer dan selanjutnya pertumbuhan sekunder pertumbuhan primer itu meliputi nanti batang menjadi besar daun sudah mulai banyak bahkan menghasilkan bunga dan buah itu untuk pertumbuhan dan perkembangan akar maupun batang pertumbuhan primernya itu sama kemudian cuma bedanya cuma bedanya antara akar dan batang kalau pertumbuhan dan perkembangan akar itu menuju ke arah gravitasi bumi jadi ke bawah sedangkan batang itu muncul ke atas jadi arahnya saja yang berbeda sementara bagian-bagian dari akar dan batang itu adalah sama ada apa ada perengkim kolengkim seklerengkim dan lapisan jaringan yang lainnya itu struktur antara akar dan batang itu sama yang membedakan keduanya adalah arah pertumbuhannya kalau akar ke bawah kalau batang ke atas jadi titik tumbuhnya yang berbeda selanjutnya pertumbuhan cepungder itu adalah menuju ke dewasa jadi ada pertambahan volume batang jadi besar karena adanya aktivitas kambium bahkan bisa sampai menyebabkan munculnya lingkaran tahun jadi lingkaran tahun itu terjadi akibat dari aktivitas kambium kalau diperhatikan dengan secara seksual ketika kita melihat pohon yang sangat besar ditebang batangnya akan kelihatan struktur dalam batangnya itu berbeda-beda warna itulah yang namanya lingkaran tahun jadi sesuai dengan bahkan dari lingkaran tahun itu kita bisa mengetahui umur dari pohon nah itu contoh dari pertumbuhan sekunder dari tumbuhan adanya kemudian kemudian kemudian